Pak Leo, mengamati belakangan ini ya, terdapat fenomena bahwa simpanan valuta asing atau falasnya di perbankan RI terus meningkat ya, Pak Leo. Dan juga kalau kita lihat, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Perbayu Yudisa Dewa mengatakan bahwa posisi simpanan falas di perbankan RI ini tengah menyentuh level tertinggi pemirsa dalam 20 tahun terakhir. Boleh dijelaskan, Pak, tanggapannya terkait dengan meningkatnya simpanan falas di tanah air, Pak? Oke, boleh. Terima kasih, Mbak Sinta pertanyaannya. Mungkin kalau saya lihat ada dua faktor utama ya, yang menyebabkan simpanan relatif meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Satu, tentunya peraturan pemerintah PP36-2023 tahun lalu yang meminta dana-dana hasil ekspor dibawa sebesar 30% masuk ke dalam Indonesia tentunya menyebabkan bertambahnya falas yang ada di Indonesia. Dana-dana tersebut sebagian akan masuk ke Bank Indonesia, Time Deposit Bank Indonesia, sebagian akan masuk ke perbankan. Dana-dana yang masuk ke perbankan ini tentunya diminta dalam mata uang USD dan pada saat eksportir-eksportir membutuhkan dana tersebut yang dilakukan, mereka mengagunkan dana-dana ini untuk mengambil pinjaman dalam bentuk rupiah ataupun melakukan swap dalam bentuk rupiah untuk memakai dananya untuk kebutuhan modal kerja mereka. Faktor kedua yang kita lihat, tingginya suku bunga USD pada saat ini. Lalu kita melihat mungkin sekitar dua tahun yang lalu ya, dimana perbedaan suku bunga antara USD dan rupiah mungkin mencapai 450 basis, bahkan 500 basis. Kita melihat untuk eksportir adanya insentif untuk mereka menjual dolarnya, membeli rupiah, memasukkan dana-dana itu ke dalam depositor rupiah. Nah pada saat ini dengan suku bunga perbedaan hanya sekitar 100 basis, yang kita lihat insentif itu mungkin tidak sebesar dua tahun yang lalu. Jadi banyak eksportir kita yang melihat 100 basis tidak cukup besar, mereka menyimpan dana-dana ini dalam bentuk mata uang USD terlebih dengan faktor geopolitikal yang kita ada, baik di timur tengah ataupun di Rusia pada saat ini. Jadi mereka merasa megang dolar mungkin sesuatu yang lebih comfort. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang kita lihat mengapa... Simpanan falas meningkat begitu ya? Betul. Jadi ada peraturan atau kebijakan dari pemerintah terkait dengan DHE dan juga tingginya suku bunga ya di Amerika Serikat. Lalu jika kita bicara mengenai efeknya, efeknya keperbankan kita seperti apa sih Pak? Oke, pada saat ini saya masih melihatnya ini relatif positif Mbak Sinta. Satu, DHE itu sebenarnya sesuatu yang baik di mana dana-dana yang tadi mungkin ada di luar negeri sekarang sudah masuk keperbankan kita. Dan kita juga melihat Bank Indonesia sangat mensupport dengan memberikan likuiditas terhadap rupiah, dengan memberikan swap untuk perbankan melakukan swap untuk dolar yang mereka ada untuk mendapatkan rupiah itu. Fenomena ini mungkin tidak cuma kita lihat di Indonesia saja. Kita melihat ini terjadi di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, Korea maupun Taiwan, juga adanya pertumbuhan dana falas yang lebih besar dibanding dana lokal karansi. Karena mungkin yang kita bicarakan tadi di mana attractiveness dari lokal karansi menurun pada saat interest differential perbedaan suku bunga antara dolar dan lokal karansi menipis. Jadi artinya di negara lain juga si mana falas juga terus meningkat. Betul, dan oleh karena itu yang kita lihat pada saat dan pada saat adanya penguatan terhadap rupiah eventually dengan fetch potentially cut di September, ini justru akan menjadi additional amunisi kali ya untuk pada saat eksportir ini melihat penguatan terhadap rupiah, mereka tentunya akan melakukan opportunistic di mana mereka juga akan menjual dolarnya di level yang lebih tinggi dan masuk ke dalam rupiah. Yang kita eksportasi mungkin mendekati Q4, kita akan melihat penguatan terhadap rupiah. Baik, lalu berbicara mengenai outlook ya. Bagaimana outlook dari Standard Chartered Indonesia terhadap tren simpanan valuta asing di sistem perbankan RI ke depannya nih. Apalagi tadi kita juga sama-sama melihat begitu ya bahwa akan ada sinyal pembangunan suku bunga nih di bulan September. Seperti apa nih dampaknya nanti ke depannya? Kami melihatnya sebenarnya untuk mungkin perodi 1-2 bulan ke depan kita masih melihat tinggi suku bunga di falas. Tentunya karena faktor yang kita sebut tadi, tingginya perbedaan interest antar rupiah dan dolar relatively tipis. Tetapi dengan pemangkasan suku bunga yang kita expect tentunya pelan-pelan akan ada shifting dari yang tadinya dolar, akan pelan-pelan masuk menjadi rupiah. Dan itu yang akan terjadi yang kita lihat mungkin domino efek ya. Dengan penguatan rupiah, dana-dana yang tadi di falas itu akan convert menjadi rupiah. Dan mungkin kita akan melihat equilibrium yang baru antar rupiah dan dolar. Apalagi kalau kita lihat kan ketidakpastian di pasar keuangan di tahun 2024 ini nampaknya masih akan terus berlanjut. Bahkan mungkin sampai dengan kuartal pertama di tahun 2025 apalagi ketegangan di timur tengah ini nampaknya kita masih belum tahu usainya kapan ya. Dampaknya artinya masih akan cukup signifikan. Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat ya, mungkin dua kali ya Bu ya. Satu kalau kita lihat faktor internal. Sebenarnya Indonesia ataupun rupiah sebenarnya sangat positif. Jadi kalau kita melihat data-data inflasi kita sangat terjaga di level 3%. Kita melihat suku bunga kita di angka 6,25. Bahkan yang satu tahun kita melihat SRBI di 7,2. Berarti real interest kita itu relatifnya cukup tinggi. 300 sampai 400 basis. Lalu kita melihat fiscal deficit ataupun account deficit relatifnya terjaga di level yang sangat rendah juga. 1% dan 3%. GDP growth kita juga sangat baik. Meskipun dengan tingginya suku bunga, kita masih melihat GDP growth ekspertasi mendekati 5 sampai 5,5%. Jadi secara fundamental sebenarnya rupiah atau Indonesia sendiri sebenarnya sangat positif. Tetapi kan kita tidak bisa melihat rupiah hanya rupiah sendiri as a stand alone. Tentunya kita melihat faktor geopolitikal yang Mbak Sinta tadi bicarakan. Geopolitikal tentunya dengan uncertainty on the geopolitical yang akan terjadi adanya arus keluar dari risk aset menuju risk free aset. Yang kita lihat adanya rally di US treasury ataupun di gold. Karena dua komunitas itu dianggap risk free aset dari investor-investor offshore. Juga dengan tingginya suku bunga US yang selama inflasi US masih relatif tinggi dan suku bunga US masih relatif tinggi adanya strong US dollar terhadap other currency. Terkecuali currency itu menaikkan suku bunganya. Itu yang mungkin kita lihat di minggu ini yen yang menaikkan 25 basis dan kita melihat recovering sell off dari US masih masuk balik ke yen. Baik, membahas mengenai rupiah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat di beberapa waktu lalu rupiah bahkan sempat menyentuh 16.400. Artinya tren pelemahan rupiah masih terus berlanjut walaupun rupiah sempat menyentuh level 16.100. Tapi akhirnya cukup stabil begitu ya berada di 16.200an begitu bahkan di peragangan saat ini. Mengacu pandangan standar chartered Indonesia terkait dengan tren pelemahan rupiah begitu yang sempat menyentuh level 16.400. Secara fundamental rupiah saat ini seperti apa Pak Leo? Oke, kami melihatnya balik mungkin yang kita jawab tadi mungkin sangat positif ya terhadap rupiah. Faktor-faktor fundamental rupiah sendiri sangat baik. Cuman memang adanya faktor global yang impact terhadap rupiah. Makanya kita melihat pelemahan terhadap rupiah. Tetapi yang kami lihat Bank Indonesia sangat konsisten untuk pro-stabilitas pasar. Dimana kita melihatnya intervensi dari Bank Indonesia baik di Falas, di Domestic NDF, SBN, dan juga instrumen terbaru mereka di SLBI. Dimana dapat menarik dana-dana offshore yang tadinya keluar untuk menarik balik dana itu masuk ke rupiah. Mungkin kalau kita lihat ke depannya dengan potensi penurunan suku bunga di US as soon as September ini kita melihat mustinya akan sangat positif terhadap rupiah. Dimana interest differential itu akan mulai melebar dan mulai ada outflow dari US masuk ke emerging market dan tentunya Indonesia. Dan dimana mungkin dana-dana Falas yang tadi terparkir dalam US dollar akan menjadi amunisi tambahan untuk meng-convert dari US dollar ke rupiah. Sehingga kita akan melihat penguatan terhadap rupiah mungkin di kuota 4 tahun ini.